Intro Hai kawan muda Welcome back with me Azri So hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa Bukan dari kota Sorong, jauh-jauh dari luar kota Sorong Kita langsung saja berkenalan dengan Bapak dan Ibu Selamat datang di Uni Muda Sorong Bisa kita berikan kedatangan narasumber yang luar biasa Yang izin Bapak dan Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kepada kawan muda sorong Silahkan Pak Terima kasih banyak ya Azri dan kawan-kawan muda yang saya sayangi akhirnya Karena ini sebaya adalah anak-anak saya Terima kasih banyak sudah diundang Ini forum yang sangat bahagia dan menyenangkan Saya Tata Tertati dari Universitas Pendidikan Indonesia Tempatnya di Bandung Kemudian nanti Pak Asep juga memperkenalkan ya Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Dan sudah 50 tahun lebih bertugas sebagai pegawai negeri sekian Tapi saat ini dilanjutkan Cukup ya perkenalannya adik-adikku Baik saya bisa panggil dengan sebutan Ibu Tata Ibu Tata Baik selanjutnya Oke terima kasih Kawan muda perkenalkan Nama saya Asep Denny Gustiana Saya home base di PG PAUD UPI Saya bekerja baru 12 tahun Lebih lama dari Eh lebih Ini ya lebih lama Prop Tatat Saya baru 12 tahun Ini seperti anak Dan dosen muda Dan dokternya masih hangat Alhamdulillah Panggil dokter Asep Bisa ke Papua Itu cita-cita saya Terima kasih Luar biasa Baik Ibu Prof dan Pak Dokter Ini pertama kali datang di Papua Khususnya Sorong atau Uni Muda Itu sudah pernah datang sebelumnya Pernah Kalau saya sudah kedua kali Kemana sebelumnya Alhamdulillah Sebelumnya juga ke Uni Muda Dan baik keliling ke pulau-pulau Untuk kegiatan literasi ya Dan kunjungan Ada seminar juga Luar biasa Kalau saya ini The best moment Yang luar biasa Luar biasa Keren Kalau dari Ibu Prof Tata sendiri Kira-kira gimana nih Perubahan dari awal Waktu ke Uni Muda kemarin Terus sekarang Gimana nih Uni Muda Sangat-sangat berubah ya Dan sangat lebih menyenangkan Karena dulu sebagai tim literasi Saya itu Melihat keasrian saja Itu kan Sudah literasi lingkungannya Sudah bagus ya Belum lagi Udaranya begitu baik Begitu Menyehatkan Kemudian juga Kan minimal literasi itu Ada enam ya Bahasanya juga Waktu itu sudah Pada bagus Bahasa Indonesia Literasi tadi lingkungannya Sudah bagus Kemudian literasi Apa Numerasi juga Disini sudah ada Prodi Matematika Tapi yang membagakan Bahwa literasi Keluarga Negaraan Itu juga tumbuh Dengan Bagus dengan nyaman Situasinya ya Multikultur Jadi saya melihat Jadi saya melihat Waktu itu ada yang Mengaji Begitu ya Mahasiswa Begitu Begitu husu Dan begitu Sangat menyatu Begitu dengan teman-temannya Jadi Namanya toleransi itu Kelihatan Waktu itu juga Sudah tingkat tinggi Lebih-lebih Saat ini Bukan lagi tingkat tinggi Tapi sekarang sudah Global ya Sudah mengglobal Begitu Jadi literasi Keluarga negaraannya Juga cukup bagus Literasi budayanya Ya Sehingga kami datang juga Ada misi Nanti mungkin Membuat bahan ajar Atau multiliterasi Berbasis kearipan Lokal disini ya Apakah kearipan Apa itu Adat Budaya Pakaian Kemudian juga Kuliner ya Papeda itu sudah populer Kami kan dari Bandung ya Papeda itu sudah populer Di Bandung juga Begitu ya Dalam bentuk papeda Ya papeda Papeda katanya Ada yang sudah Itu juga ya Ada yang sudah bisa Di apa Ada yang sudah bisa Dibawa katanya Ya papeda itu Saya tidak tahu Tapi kalau disana Kan mahasiswa Kami juga banyak ya Kebetulan saya mengajar S1, S2, dan S3 ya Dan dulu juga Ada program PPG PPGT SM3T Ya Sudah ada tiga angkatan Jadi yang ke PGSD Sehingga itu Kami menjadi familiar Baik dengan Adatnya Dengan makanannya Kemudian juga dengan Apa itu Ya sedikit-sedikit Bahasa mereka yang Begitu banyak Katanya ya Ada 700 bahasa Waktu itu Jadi mahasiswa juga Sama Kami juga dosen Belajar ya Belajar bahasanya Begitu banyak Sukunya begitu banyak Tapi ada yang lebih penting Bahwa mereka itu Punya prinsip Belajar sambil bahagia Barangkali itu yang kami bawa Sebab dosen itu Sangat sibuk ya Kadang-kadang kita Ya dinasnya kurang bahagia Tapi mahasiswa Mengejarkan kami Bahwa Enjoy bu katanya Kalau-kalau bekerja Atau belajar dengan kami Enjoy ya Tidak apa-apa Dan itu terbawa Sampai saat ini Jadi saya kira itu Itu pengalaman pertama Saya kesini ya Jadi sangat enjoy Enjoy Baik Kalau dari Pak dokter sendiri Yang first time nih Gimana Yang first time Mudah-mudahan Saya bisa kesini lagi Sangat berkesan Terutama Ini Pemuliaan Yang dilakukan oleh Uni Muda Sangat-sangat berkesan Sekali Terima kasih Baik Luar biasa Luar biasa Bapak dan Ibu Sebelumnya sudah pernah Coba Atau melihat Makanan Kas Pafua Atau Makota yang Bapak Ibu pakai Sebelumnya sudah pernah Belum Ini pertama kali Saya sangat bangga Sangat bangga Pakai-pakai Ini Sangat bangga Jadi ada filosofinya Bapak Ibu Kalau saya tidak salah Kalau kita memakai Makota seperti ini Artinya kita adalah Pemimpin Alhamdulillah Jadi kalau kita dipercayakan Memakai makota itu Sebuah Kita menghargai Kita menghormati Kita adalah seorang pemimpin Luar biasa Dan itu deh Mungkin Mumpung masih ingat Salah satu tujuan kami juga Justru Kita harus juga Membantu Akademik leader Jadi pemimpin-pemimpin Akademik di masa depan Begitu ya Tadi juga kan Waktu kami ceramah Yang pertama Keinginan anak muda itu Sebetulnya begitu realistis Begitu baik ya Jadi begitu Bermanfaat ya Bagi bangsa Begitu Jadi ya terima kasih Kalau ini sudah dipakaikan itu Karena kami juga akan turut Turut begitu Membantu bagaimana Menciptakan pemimpin Masa depan Yang tadi 6C itu ya Yang kritis kreatif Apalagi Inovatif Kemudian ditambah lagi Berkarakter Dan Citizenship Itu sebetulnya Siap Baik Baik Oke kawan muda Kita akan juga Tanya-tanya Ini Pak Bapak Dokter dan Ibu Prof Ini ke Umi Buda tuh Mau ngapain sih Sebenarnya jauh-jauh dari Bandung Mau ke Sorong Ini mau ngapain sih Bapak Ibu Bisa diceritakan Agendanya mungkin Bagus sekali Kalau calon guru Selalu bertanya dulu Tujuan ya Kalau kita melangkahkan Memang ada tujuannya Tujuannya Tentu yang pertama itu Tugas pemerintah ya Dalam hal ini Universitas Pendidikan Indonesia Dan juga Pemerintah Tentu di Di pusat Bahwa kita ada program Namanya data sharing Bukan data Tapi data sharing ya Sebacam pendampingan Bagi universitas Universitas Yang akreditasinya Ya Ya berbeda lah Dengan universitas kami Jadi pendampingan itu Pendampingan di bidang apa Ya Tentu saja di bidang Akademik tadi Salah satunya Leader akademik Kemudian Tentu saja Peningkatan pengetahuan SDM Ya Satu lagi ada misi Kami yang paling penting Kalau untuk mahasiswa Welcome To Bandung Welcome to UPI Welcome ke Universitas Pendidikan Indonesia Jadi Sebanyak mungkin Kami harus punya program Yang memikat Sehingga mahasiswa juga Mau kuliah di Universitas kami Ya Itu Nah yang kedua Tentu saja Karena ini program Pemerintah dan Universitas Ya program UPI sendiri adalah Bagaimana Kami meningkatkan IKU Ya Bagaimana meningkatkan IKU Indikator kinerja utama Jadi kami juga punya Delapan indikator ya Salah satunya Dosen Bertugas Di Luar kampus Ya Ini Jadi Kebetulan ini PAUD Saya PGSD Bagaimana dosen-dosen ini Ya Bermanfaat Bagi Luar kampus Begitu Untuk mencapai tadi Transformasi Di Namanya Di sini Pertisas Perguruan tinggi sasaran Ya Untuk tadi Transformasi ilmu Transformasi SDM Meningkatkan Dan Ada satu lagi Meningkatkan jejaring Jejaring kerjasama Baik nasional Global Jadi kami juga Nanti akan membawa oleh-oleh Ada kerjasama Ada MOU Antara Uni Muda Dengan UPI Insya Allah Insya Allah sedang Dibuat di sini Ya Tapi ada tadi yang lebih penting Untuk mahasiswa Ya Welcome to UPI Dan silahkan Anda Apa Kuliah Sesuai dengan minat Masing-masing Tadi kan sudah Ada gambaran ya Videonya Sekilas UPI Jadi itu Itu program Keren Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak juga mahasiswa Mohon izin Ibu Banyak juga mahasiswa PMM Ini kawan muda Yang mengikuti Kegiatan pertukaran Mahasiswa Merdeka Di UPI Ya Ada Di kelas saya ada satu Membanyakan Maluku bahan banyak Ada kelas saya ada satu Luar biasa Dan di Uni Muda sendiri juga Memang Banyak Rata-rata Mahasiswanya Kalau di bagian Keguruan itu PGSD Banyak sekali yang mau PGSD Khusususnya Anak-anak Papua Jadi banyak yang datang Itu dari Raja Ampa Dan sekitarnya Mereka kuliah di sini Dan ambil PGSD Mau jadi guru Mau jadi pendidik Kayak gitu Dan UPI itu punya 6 kampus PGSD Ya kami sendiri Di kampus Induk Betul-betul Yang tadi itu Di kampus Induk Tapi ada juga kampus-kampus Di sekeliling UPI Ya di Sumedang Kemudian di Namanya Cibiru Di Tasikmalaya Itu bagus sekali Tempat-tempatnya ya Purwakarta Itu bekas kota tua ya Kota tua Kemudian satu lagi Luar provinsi bahkan Kita punya di Banten Kampus PGSD Dan Alhamdulillah Namanya PGSD itu Selalu primadona Primadona Padahal menjadi guru SD Kan seperti tadi Ya Katanya Bu Saya ditempatkan Di daerah terpencil Baru 4 tahun diangkat Padahal sudah disertifikasi Dulu kami pernah mendidik Teman-teman dari sini Sampai punya sertifikasi di UPI Buru kami tetap Masih menunggu 4 tahun Sampai pengangkatan Tapi saya katakan Kalau kita ikhlas ya Ya Barangkali itu Kita ikhlas Kemudian totalitas Dan satu lagi Tadi kata Pak Rektor Harus bahagia Yang penting Insya Allah Akhirnya Mahasiswa kami Sudah rata-rata Diangkat di sini ya Menjadi PNS Atau menjadi dosen Banyak yang menjadi dosen Luar biasa Berarti di UPI Untuk jenjang pendidikannya S1, S2, S3 S3 Boleh S3 Itu contohnya Ada temannya Teman muda Mungkin ada yang S3 dari sini Di UPI 17 Ada 17 Ada semuanya beasiswa Itu yang lebihnya Keren S3 di kami Khusus untuk Jurusan apa saja Itu Bu Kalau boleh tahu Di Pakultas Bahasa Ada Pakultas Bahasa Bahasa Inggris ada tidak Ada di Bahasa Ada di Bahasa Saya keren bagus Di Pakultas Pendidikan Kan kami pendidikan ya Pakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Lalu kalau yang Senang Apa itu Gambar Melukis Kami ada Pakultas Seni Dan Visua Tadi Bu Ira itu Itu lulusan dari Visua Kemudian juga Kalau Bahasa Inggris Bahasa Inggris Murni ada Linguistiknya berarti ada Oh ada Bahasa Inggris Saya pendidikan Pendidikan Jadi Pakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Karena seninya Menjadi Menjadi Universitas Kedokteran nanti Kalau ada teman-teman Kedokterannya Baru dibuka Tapi sudah Banyak sekali Peminat UPI itu Peminat Asalnya selalu pertama Cuma tahun ini UPI itu selalu Peminat pertama Untuk Jawa Barat Yang masuk ke UPI itu Keren Luar biasa Hampir semua Prodi Ada S3 nya Wow Ini berarti UPI sudah sapu bersih Luar biasa Luar biasa Kawan muda Nah kita juga Mau dengar nih Kawan muda Motivasi Atau Kata-kata yang bisa Membangun Buat kawan muda Semuanya Dari Ibu Prof Dan Bapak Doktor Khusususnya Buat mahasiswa Dan lebih khusus lagi Untuk mahasiswa Papua Karena disini Sekitar 80-75% Didominasi oleh Mahasiswa Asli Papua Dan juga Beragama Kristen Bapak Doktor Jadi makanya Namanya Multiculture Dan lain-lain Mungkin bisa Diberikan motivasi-motivasinya Agar mahasiswa Lebih semangat Untuk berkuliah Khususnya juga Yang pendidikan Dan lain-lain Boleh Saya dulu ya Terima kasih Terima kasih Justru itu yang membuat Saya bangga ya Buat tadi Toleransi tingkat tinggi Multikultur Multibahasa Multietnik Tadi bahkan nanti Kami nanti membawa Multiliterasi Multiple Intelligent lagi Karena kita harus menjadi Bangsa Selain cerdas juga Bangsa yang Multi karakter tadi Berbasis budaya Etnik Itu yang membuat Saya bangga Jadi ingin kembali Kembali lagi ke Karena ini contoh Contoh nyata Yang sangat baik Sangat indah Ada warna-warni Disini Bukan hanya Warna-warni pendidikannya Tapi warna-warni Kebudayaannya Saya tahu banyak Karena banyak dosen Juga teman disini Ketika bulan puasa Yang menyiapkan Mahasiswa Mahasiswa Non-Muslim Begitu ya Ya tadi juga Kami ke masjid Kita ke masjid Tadi yang membantu Mencari tempat itu Mahasiswa-mahasiswa Non-Muslim Itu sangat Cantik gitu ya Sangat indah Dan sangat diperlukan Bagi negara Seperti kita yang Memang Multikultur Multietnik Dan itu Contoh real Yang penting Ini contoh real Contoh nyata Contoh nyata Kebinekaan itu Jadi saya sangat bangga Kalaupun Memberi Motivasi Barangkali Lanjutkan Iklim akademik Yang cantik ini Iklim akademik Yang toleransi Tingkat tinggi Bukan lagi Menghargai Tapi ini sudah Sudah mendahulukan Teman-teman Yang misalkan Apa itu Ya Non-etnik Apa Agama Begitu ya Dan juga Apa Dan Semuanya dirangkua Dalam satu Semangat Satu Satu keluarga Satu sipitas Akademika Yang ingin Memajukan negeri Ya Dan mungkin juga Satu dinamika Yang ingin Katanya Nanti Pemimpin Bangsa Kedepan Yang lebih baik Lebih maju Lebih Berkeadilan Dan lebih Tadi Berbartabat Jadi Lanjutkan Saya kira Sudah Sudah bagus Lanjutkan Kalaupun ini Barangkali Disini Sudah Saya kira Sudah bagus Ketabahannya Sudah ada Biasanya Saya selalu Menganggap Harus tabah Harus kuat Peganglah Mimpi itu Kalau ada Hambatan Itu bukan Hambatan Tapi itu Tantangan Jadi mimpi itu Pegang Dan mimpi untuk Masa depan Begitu ya Mimpi untuk Masa depan Dan yang penting Tadi ya Bahwa Anda juga Bekerja itu Harus Bahagia Ikhlas Karena kalau tidak ikhlas Mungkin Anda Akan menggerutu Ini kelihatan Selama saya kesini Tidak ada gerutuan Mudah-mudahan tidak ada Jadi Ikhlas ya Selain ikhlas Bahagia Kemudian juga Tadi Di multiliterasi Tingkatkan terus Minat Minat baca Haus Haus Mencari ilmu Rakus Kata anak muda Saya riset tadi Untuk anak muda Yang tiga hal Bahwa Mahasiswa kita itu Haus prestasi Haus diterima Di sosial media Haus kehidupan Ternyata ingin Mandiri Baik secara Finansial Maupun secara Gagasan-gagasan Itu Itu riset Betul-betul Saya meneliti Dan itu Bisa dijadikan Beka Untuk Anda Lebih maju Lebih 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 maju Dengan pendidikan Yang baik Dengan karakter Yang baik Jadi bukan hanya Menuju Anda Ingin cerdas Tapi cerdas Dan berkarakter Untuk memajukan Bangsa Itu cukup ya Senang-senang Saya didengarkan Bukan nasihat Tapi itu praktik Saya tidak banyak Nasihat Jadi lebih banyak Kita hutbah Itu bukan hanya Dengan lisan Dengan perbah Ini bahasa Inggris Ini apa Bukan perbah Tapi terutama Dengan perilaku Dengan Dengan perilaku Dan Apa itu Menjadi Propio Contoh Apa-apa Tadi saya katakan Kita menjadi Model Rulah model Rulah model Cukup saja Rulah model yang baik Insya Allah Pollowernya akan banyak Jadi cukup dengan Rulah model yang baik Terus belajar Dan terus juga Mengabdi Kepada Bangsa Itu saja Kalau dari Bapaknya Mungkin bisa Nanti pas Oke baik Kawan muda Semangat terus Untuk belajar Supaya menjadi Manusia yang Bermanfaat Untuk tanah Papua Dan Indonesia Semangat Amin Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Sudah berkenan Untuk mengisi podcast Kami Sama-sama Terima kasih Semoga diperlukan Amin Kegiatan-kegiatannya Selanjutnya Sampai di Bandung Selamat Terima kasih Ejri dan teman-teman Terima kasih Mengundang kami Ini podcast yang sangat Bukan hanya Bermanfaat Menurut saya Sangat indah Sangat cantik Saya bisa berada Di jauh Ribuan kilo Dari Bandung Penerbangan Empat jam Kejakartannya Juga empat jam Jadi delapan jam Kesini Tapi kami memperoleh Perjalanan yang sangat cantik Dan penerimaan Yang sangat baik Sekali lagi Terima kasih Pada teman-teman Dan pada Staff Dosen Atau Sipitas Akademika Terima kasih Banyak Pak Rektor juga Pak Rektor yang sudah menerima kami Tadi Katanya harus senang hati Insya Allah Pak Bukan lagi senang Tapi kami Ya Bahagia lah Diundang ke sini Luar biasa Baik Kawan muda Sayang sekali Kita sudah sampai Di penghujung podcast So kita akan ketemu lagi Minggu depan Di episode-episode selanjutnya Dengan cerita-cerita Yang luar biasa Sampai ketemu Bye Terima kasih Tambien